Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya engineer nesho nah disini saya akan membuat yang membuat rakitan dari arus AC menjadi desa ya nah disini jika kalian mempunyai apa namanya bekas lampu seperti ini bekas lampu jangan dibuang ya kita bisa ambil ininya saja ini ini adalah yang merah ini ini adalah kapasitor ya kapasitor disini ada tulisannya seperti ini kapasitor 400 volt ya seperti ini kalian bisa lihat kita nanti akan buka saja daripada dibuang ya sayang ya seperti ini kita nanti buka dulu untuk komponennya kebetulan kalian juga bisa menggunakan ini juga ini adalah dioda ya dioda 1 ampere dan kemudian siapkan elko ini elko kapasitas 25 volt dan kemudian resistor ya ini resistor kapasitas 560 kilo ohm Hai kira-kira seperti itu Hai Oke selanjutnya kita akan membuka kapasitornya dulu ya hai 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 seperti ini ini sudah kita buka hai 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 ini ya untuk spesifikasinya kalian bisa lihat Hai dan selanjutnya kita akan merakit dioda seperti ini kita akan merakit ya kita akan merakit dengan rangkaian seri seri ini seperti ini untuk yang ada garis putihnya yaitu untuk negatif kemudian yang polos hitam seperti ini polos hitam ini ini untuk positif kita akan merangkai dengan rangkaian seri kita bisa rangkai di sini di sini ya Hai tini Hai negatif positif Hai kemudian di sini negatif di sini positif kemudian negatif Hai kemudian kita sama seperti ini kita buat dua hai 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 sini positif Hai sini positif negatif kemudian kita ke positif di sini kemudian negatif ya sini hai 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 nih S Kemudian kita hubungkan Seperti ini Lalu kita Bisa solder saja Biar agak lebih rapi Jika sudah jadi seperti ini Kemudian kalian Bisa tambahkan Ini ya Kalian tambahkan Elfo Kebetulan disini kan Negatif Positif Berarti disini negatif Seperti ini Ini yang ada garis putihnya Ini adalah negatif ya Untuk yang polos Positif Disini juga ada tandanya Yang panjang positif Dan yang pendek Adalah negatif Kemudian kita Hubungkan Seperti ini Seperti ini ya Ini negatif Dan ini positif ya Kita hubungkan Seperti ini Disininya Kalian bisa tambahkan Resistor Seperti ini Dan kemudian Kalian bisa tambahkan Apasitornya Seperti ini Kebetulan ini Arus dari AC Nah yang dari AC Kesini satu ya Dan Kesini satu Seperti ini Nah seperti ini Untuk rangkaiannya ya Kalian bisa Lihat Dan kemudian Siapkan dua Dua buah kabel Untuk output ya Yang Ini positif Dan yang Sebelah sini Adalah negatif Nah untuk rangkaiannya Seperti ini ya Kalian bisa Lihat dan Kalian bisa Contoh juga Maka sekarang Kita akan Melakukan Uji coba ya Atau Pembuktian Apakah Bisa atau Tidak Ini adalah Merubah Arus AC 220 Menjadi DC ya Jadi DC Tanpa Menggunakan Trafo Oke Kita bisa Coba Untuk yang Kedua ini Jangan dipegang ya Karena Nyetrum Kalau dipegang Ini untuk Colokannya Seperti ini Ini untuk Kabelnya Seperti ini ya Kita akan Coba Colokan Seperti ini ya Untuk output Yang dihasilkannya Tidak Langsung Tidak Langsung Besar Ini Sedikit Sedikit Seperti ini Dan ini Untuk outputnya Seperti ini ya Ini Outputnya Terus bertambah Seperti ini Kita akan Coba Ke Lampu ya Kita akan Coba Menggunakan Lampu DC Seperti ini Ini Lampu DC 12V Sehingga Seperti ini Ini bisa Menyala Kalian bisa Lihat Cuman Ini di Siang Hari Saja Agar Redup Kita Bisa Coba Cek Untuk Outputnya Berapa Dengan Menggunakan Beban Sini Kita Dapat 7 DC 7 7,48 Volt Seperti itu Kira-kira Mungkin Itu saja Video yang Bisa Saya Berikan Untuk Selebihnya Saya Ucapkan Terima 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 Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Terima